Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau tes cuci air review Desain itu cuci nya cuma pakai air biar air biar terus tak lap-lap gitu karena ya kotor cuma tidak separahnya lainnya kemarin itu kotor banget juga cuma saya lap-lap tapi semata berbeda saya dua bener terus bagian kolomnya kemarin juga cuma saya bosok-bosok kelembangan terus ini tak sempur nanti saya sempur bagian motor listrik bagian bahagian E bagian kolom nanti tak semprot semprot semualah nanti ada di videonya silahkan simak mohon maaf nanti kalau di videonya banyak dayang-dayang kurang jelas karena ini yang satu megang selang yang satu pegang HP saya siram-siram ini baginya ini airnya tekanannya tinggi cuman yang enggak sekencang yang di tempat tiga mobil ya karena cuman pakai masjid 12V dan ini saya cuman menggunakan satu motor ini itu saya pakai tiga motor teh ini satu dinamo cuman terus satu dinamunya itu ada motor di sini yang gak banyak dua motor jadi satu ini semprot-semprot ini bagian bolsby biar kotoran-kotorannya yang menempel kita nanti pasti biar biar mudah ya ini saya nggak menampilkan keseluruhan yang intinya saya semprot-semprot bagian bolsby bagian kolom ini bagian motor listrik bagian gardan nanti saya semprot dari tempat yang berbeda-beda apakah aman apakah ada kode error yang muncul atau malah ada apa-apa setelah dicuci nanti kita ketinggalan saja ini kita semprot bagian baterainya juga ini ya bisa terbenar jadi akhirnya sekencang itu kurang lebih karena ini selangnya agak besar jadi nggak bisa kencang banget L1 motor memang ini selang untuk 3 motor karena inputnya itu selangnya kecil terus ini outputnya di atasnya jadi ini yang membuat kurang bisa kencang di situ nah ini baterai kita semprot ini tempat baterai ya itu tulisan putih-putih yang tempelan speaker itu adalah spek baterainya nanti lain waktu sebelum musim kemarau intinya masuk musim kemarau setelah itu apa itu sebelum masuk musim kemarau atau pas musim kemarau nanti saya tunjukkan di tentu saya mobil biar kolongnya itu bersih banget jadi aman dari korupsi kalau saat-saat seperti ini karena besok dipakai mau hujan lagi yus disemprot di rumah aja airnya telap ini airnya habis dibat karena input selangnya tadi kurang kencang ya sekarang sudah bisa lagi nih kita semprot-semprot bagian depan ini ini kolong kita puterin kita semprot dari kanan kiri depan belakang terus terus silik joggen tanahnya kita semprot-semprot juga ini baterai dari sebelah kiri kita semprot lagi ini baterai dari sebelah kiri kita semprot lagi ya bodinya terlihat ya macam-macam kotor banget terus itu ada selang selang itu kabel ya isolater kabel yang warna orange juga kita semprot semua eh itulah kita semprot bagian kolong abis itu kita cuci selamatkan terus kita sabun ya ini abis kita sabun ini perdana saya nyuci seperti ini biasanya nggak pernah pakai sabun ini kalau ada lumpurnya banyak yuk airnya lebih banyak kalau nggak gitu kalau nggak males saya ngolor selang ngolor itu mengulur jadi pakai selang nggak pakai mesin cuma selang aja yang selang selang elastis itu kalau ini memang selang yang keras yang selang benang yang untuk nyuci ini terima kasih ini katanya jauh kayak lembut ini sekarang ini ada semua bisa terlihat ya ini saya videokan seperti itu baru pertama kali ini nyuci pakai sabun jadi baru tahu kalau dituju pakai sabun karena tadi kan saya nyuci sabun keliling kurang lebih 5 menit ini saya lap juga tetap sama nggak hilang ya kalau pakai kanebo yang sebelahnya juga sama ini sudah agak lama setelah saya siram tahu pertama tadi ini ini setelah dicuci Oh ya ini sudah selesai semua proses lap-lapnya aneh-aneh anggah aman semuanya lakan yang ada indikator mana-aneh pakai air tekanan kita punya mau atur makin mobil kita pendurkan mesinnya tak pernah mesin 12 volt yang double terus selang saya itu agak kebesaran jadi nyembernya kurang yang kencang biasanya saya pakai pakai aman cuman konektor yang menghubungi itu lepas seharusnya aman pengunci jadi air seperti itu cuman pakai sampai ada apa-apa berarti bahaya Hai ini kita jalankan mundur Hai dan aman enggak ada apa-apa ini saya mundurkan karena nanti mau melanjutkan ini cuci mobil yang depan cuman cuci-cuci tipis karena enggak begitu kotor banget ini sebelah kanan tembonya terus ini sebelah kiri sekian dulu ya videonya semoga menjadi referensi teman-teman yang mau beli mobil istrik jika dicuci disemprot pakai air tekanan cukup tinggi aman sekian dulu videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton